Proyek peremajan pasar tradisional yang diusung pemerintah provinsi melalui PD Pasar Jaya terus dilakukan. Beberapa aspek yang menjadi perhatian diantaranya adalah penataan lokasi pasar dan keberagaman produk serta komunitas yang dijual. Upaya ini diharapkan dapat memberi dampak yang signifikan terhadap omset para pedagang pasar tradisional. Pasar yang masuk dalam daftar perbaikan dan revitalisasi adalah Pasar Pesanggerahan dan Pasar Manggis di Jakarta Selatan. Namun revitalisasi pasar tradisional juga diharapkan tetap memberi ruang bagi para pedagang lama. Setidaknya permasalahan yang timbul seperti yang terjadi di Pasar Santa Kebayoran Jakarta Selatan tidak terulang. Pasar Santa memang menjadi populer sebagai tujuan wisata kuliner dan contoh berkembangnya industri kreatif. Namun meningkatnya harga sewa kiosk dan biaya penunjang lainnya serta perubahan sistem pembayaran dirasa memberatkan para pedagang lama. Keberadaan pasar tradisional masih menjadi tumpuan untuk menunjang ekonomi kerakyatan. Perbaikan pasar diharapkan dapat menunjang aktivitas perdagangan dengan lebih baik. Raf-Raf Kahvi, Jakarta Terima kasih telah menonton!